Apakah Bapak mendengar? Karena Bapak tidak lagi menjabat ya 2010 Bapak tidak menjabat lagi ya Saya bertanya, hanya saksi mendengar Bagaimana perkembangannya? Apakah ada merugi pertamina? Atau bagaimana? Atau ada keuntungan? Tidak mengikuti lagi Apakah untuk pelaksanaan instruksi Presiden I tersebut Apakah ada, masih ada campur tangan dari pemerintah Untuk melaksanakan oleh pertamina? Iya, artinya sekali pemerintah menetapkan target Itu harus dipenuhi Walaupun kadang-kadang tidak memenuhi Seperti target untuk mencapai 24% daripada listrik harus EBT Energi baru terbaru, pengkai hidro, geoterma dan sebagainya Itu tidak terpenuhi Maka artinya, maka gas harus dipenuhi lagi Kalau ini EBT tidak dipenuhi Maka harus diganti dengan energi yang bersih Karena yang bersih itu, ialah gas, energi Karena Bapak tidak mendengar, tidak mengetahui Sebabnya terdakwa duduk di sini, kenapa? Sebabnya terdakwa duduk sampai duduk di sini, apa persoalannya? Tahu Sudara Sebab? Ya Apa? Sebab terdakwa ini sampai dijadikan terdakwa di sini, tahu Sudara? Saya juga bingung, kenapa jadi terdakwa Bingung, karena setiap menjalankan tugasnya Ya, ini kan berdasarkan instruksi kata Bapak tadi Ya, instruksi Instruksi dari Presiden nomor 1 ditujukan ke Pertamina Ya, saya ikut Itu yang saya kejar, instruksinya itu apa isinya? Instruksinya harus dipenuhi di atas 30% Saya ikut membahas hal ini Karena kebetulan, saya masih di pemerintah pada waktu itu Jadi ada, memang ada kebijakan-kebijakan dalam itu ya Jadi Bapak tidak tahu apakah Pertamina itu merugi atau menguntung, tidak tahu? Tidak, tidak Tidak tahu? Tidak tahu ya Tapi begini, saya ingin boleh tambahkan Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis, rugi Cuma dua kemungkinannya, dia untung dan rugi Kalau semua perusahaan rugi harus dihukum Maka seluruh BMI karya harus dihukum Ya, ini bahayanya Kalau suatu perusahaan rugi harus dihukum Maka semua perusahaan negara harus dihukum Dan itu akan menghancurkan Jangan tolong ya, menonton tidak ada tepuk tangan di sini ya Karena di sini bukan menonton Kita mendengar fakta di sini ya Tolong jangan bertepuk tangan dalam persidangan Ya, kalau memang benar keterangan saksi ini dipahami aja masing-masing Ya, jangan, mohon kami ya Tidak perlu bertepuk tangan Lanjut, lanjut saksi Lanjut Ya, tadi saya katakan Bu Buah ini adalah suatu kebanyakan Ia juga dipengaruhi oleh masalah dari luar Masalah COVID contohnya Siapapun diruk Pertamina Siapapun diruk perusahaan karya Siapa pasti rugi pada waktu itu Karena tiba-tiba AC dipadamkan Kita tidak kerja Orang tidak ke mal Orang tidak industri tutup Pasti harga turun Pasti rugi Kalau diruk Pertamina dihukum karena itu Saya kira kita bertindak terlalu Terlalu apa itu Mengeniaya rugi dan Itu Yang saya ingin Sampaikan Karena ini bahaya nanti Tidak ada nanti orang Yang mau bekerja lagi di perusahaan negara Kalau begini masalahnya Ya Kalau hanya rugi dua tahun Langsung dihukum Nah Itu sangat berbahaya Dan tidak ada lagi orang berani Berinovasi Apabila itu terjadi